Nah, padahal nih, dalam konteks membangun mesbah bagi Tuhan, itu kan bicara korban. Baru-baru ini ada yang viral di Indonesia dan kalangan gereja Indonesia, di mana ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia dengan latar belakang tembok ratapan. Lalu buat rekaman singkat dan dia berkata begini, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Jadi, dengan dua alasan. Yang pertama, karena baik suci sudah diruntuhkan oleh Roma terakhir dan sampai hari ini masih belum didirikan. Lalu alasannya kedua, mereka berkata bahwa sudah tidak jelas lagi siapa orang Lewi. Sehingga tidak perlu lagi memberi perpuluhan. Dan sampai hamba Tuhan ini berani berkata, cobalah tanya sama orang-orang rabi-rabi Yahudi di Israel. Bahwa ternyata mereka sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Nah, kita tentunya tidak perlu emosi atau apa, tapi Pak Dhani sebagai seorang turget senior Israel, bahkan juga masih menghidupi ya agama Yahudi. Apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? Masih tetap sama. Masih tetap sama, bukan korban. Korban tidak ada benar. Saya sudah baik suci yang kedua hancur oleh Jenderal Romawi Titus. Sudah tidak ada korban karena tidak ada mesbahnya. Tidak ada baik suci, tidak ada mesbahnya, belum ada. Oh, jadi korban binatang yang disembleh, duomba, kambing itu sudah tidak ada lagi karena baik suci yang tidak ada? Mesbahnya juga tidak ada, karena korban harus di mesbah. Seperti kita tahu cerita di mana kolam betisda. Kolam betisda kenapa? Karena bawa korban, cuci korban, mentahirkan korban, bawa ke halaman baik suci di mana mesbah. Tidak ada mesbah, tidak ada imam besar yang bisa mengkorbankan korban. Untuk ini tidak ada, tapi persembahan tetap ada. Dari dulu sampai sekarang ini. Masih tetap harus orang Yahudi kasih persepuluhan. Dari income-nya, apapun income-nya. Sama juga hasil pertanian. Buah-buahan, gandung, jelai, sayur-sayuran. Apapun dia beruntung, dia harus bagi. Jangan beruntung sendiri. Dan itu juga kita bilang matan besedil. Memberi dengan diam-diam. Itu juga berkatnya jauh lebih tinggi, lebih besar. Karena kasih, dan itu selain persembahan lain. Seperti buat senagoga, buat rabi, buat apa. Itu persepuluhan harus. Jadi sampai hari ini, walaupun dia bukan petani, tapi pedagang atau karyawan tentunya kan dapat gajinya pendapatan itu dari uang. Maka mereka membawa dalam bentuk uang juga ya perpuluhan itu. Nah mungkin sedikit beda, karena dulu ada acara tiga kali. Seperti buat imam Kohen Gadol, imam besar, buat Lewi, dan buat miskin. Ya sepertinya. Mungkin hari ini sedikit beda, karena tidak ada Kohen Gadol, imam besar. Dan Lewi ada, tapi Lewi sudah tidak. Karena dulu mereka harus kasih Lewi, karena Lewi tidak. Lewi tidak dapat tanah sendiri. Lewi harus kerja di halaman baik suci. Harus yang support dia, yang kasih dia bagaimana ada. Itu income-nya buat suku Lewi. Yang lain-lain pernah punya tanah, punya pertanian, punya apa saja. Lewi tidak. Untuk ini harus ke Lewi. Kalau sekarang mungkin sedikit beda, tapi masih harus ada persepuluhan. Jadi, apakah suku Lewi yang dikatakan sudah tidak ada lagi, sebetulnya orang Israel masih tahu enggak siapa suku Lewi itu? Suku Lewi itu salah satu suku, atau satu-satunya. Suku yang benar-benar, atau kita bilang hampir 100 persen, itu benar sukunya. Karena itu yang mereka selama histori, beberapa ratusan tahun, dari dulu sampai sekarang mereka selalu jaga-jaga. Karena mereka orang yang suci, orang pilih, orang dipilih. Untuk ini mereka selalu jaga, sampai nama itu hilang. Keturunannya harus tetap ada selalu-selalu. Saya diberkati, saya sendiri, diberkati oleh Elohim. Anak cewek saya sama cucu saya orang Lewi. Karena anak perempuan saya menikah sama orang namanya Yoab Levi. Jadi menantunya orang Lewi? Menantunya orang Lewi. Tepuk tangan yang luar. Karena kalau Yahudi, anak cewek, waktu menikah nama saya, papa, hilang. Laki-laki tetap keturunan dari papa. Cewek nama papa hilang, ikut nama suami. Mirip Chinese gitu ya? Ya, dan cucu saya tiga dari anak Lewi, Mikhael, Yehonatan, Mikhael, dan Halel itu orang Lewi. Orang Lewi. Dan itu tetap Lewi. Lewi juga dapat bonus besar itu mereka yang memberkati umum semua dengan berkat kohanin, berkat imam. Tepuk tangan yang meriah. Hanya orang Lewi lagi. Jadi ditegaskan bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi masih memberikan perpuluhan. Yang tidak lagi adalah persembahan binatang. Walaupun di Yongkipur, hari raya pendamaian, ada Anda ingat di Indonesia hari raya korban. Ada yang keluarga-keluarga beli ayam-ayam atau apa gitu ya? Itu bukan korban, itu korban mirip sama korban dulu. Tapi korban itu buat hapus dosanya. Karena masuk tahun baru, mau buka halaman baru sama Elohim. Karena tahun ini yang baru kita keluar dari tahun itu mungkin ada saya banyak dosa atau apa. Saya kasih korban untuk hapus semua bukan halaman putih, halaman baru. Ya, jadi ditegaskan bahwa orang Yahudi sampai hari ini memberi persepuluhan. Bahkan ternyata masih ada banyak persembahan-persembahan yang lain bagi orang miskin, bagi sinagoga, selain perpuluhan dan sebagainya. Dan Anda tahu tidak heran kenapa orang Yahudi sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Selain karena mereka mendapat sumpah janji keturunan Abram diberkati. Tapi mereka juga adalah seorang yang generous. Suka menabur, suka memberi. Itu sebabnya hari ini para penemu-penemu dunia, juga orang-orang yang menguasai ekonomi dunia. Termasuk Amerika, Australia, Eropa adalah bangsa pilihan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, dan yang menarik sekali Tuhan Yesus sendiri di perjanjian baru. Tuhan menegaskan tentang persepuluhan. Mari kita lihat Matthew 23, 23. Yesus berkata, Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan, Yesus menyebut tentang perpuluhan. Dari selasi, adas manis, dan cintang kamu bayar. Ini hasil pertanian mereka. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. Lihat kalimat yang kita garis bawahi. Yang satu, kata Yesus, harus dilakukan. Apa itu? Perpuluhan. NLT version lebih jelas. You should type. Kamu harus membawa perpuluhan. Dan yang lain, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Yesus tidak menentang perpuluhan. Tapi Yesus berkata, Kamu memberi perpuluhan harus. Tapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Bahkan, satu fasal sebelumnya. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang untuk menjebak. Apakah harus membawa pajak bagi pemerintah. Lihat Matius 22, E21. Ayo kita baca sama-sama E21. Dua, tiga. Jawab mereka. Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Berikanlah kepada Kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Itulah pajak kepada pemerintah. Yesus mengajar orang Kristen. Harus tak pajak. Katakan, amin. Kalimat berikutnya, dua, tiga. Dan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. And L.T. version berkata, And give to God what belongs to God. Berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi jelas bahwa orang Yahudi sampai hari ini membawa perpuluhan. Dan kita suri anak-anak Tuhan di perjanjian baru. Kita juga ditegaskan.